Hidup nggak indah kalau nggak ada sambal, setuju nggak? Kali ini aku mau bikin sambal yang jadi favorit hampir semua orang Sering banget sih nemu ini mulai dari resto mewah sampai tempat makan sederhana pinggir jalan Yuk, mari kita ke dapur Panasin minyak goreng, kita goreng cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, sama tomat Ini tomatnya udah aku belah-belah juga, jadi lebih gampang nanti gorengnya Kalau goreng cabai kayak gini emang suka meletup-letup ya Sebelum digoreng bisa juga dikerat atau dibelah-belah dulu Dan ini aku gorengnya pakai minyak dikit aja Kalau udah layu, ini semuanya kita angkat dan tiriskan Siapin blender, halusin semua bumbu yang udah digoreng tadi, kecuali tomat Aku blendernya terakhir nantinya Masukin juga terasi yang udah dibakar sebentar di teflon Masukin garam sama gula juga Aku pakai blender aja lah ya, biar cepet praktis juga Blendernya nggak perlu lama-lama, karena kan ini udah digoreng, jadi cepet juga halusnya Terakhir, masukin deh tomat Ini aku pakai mode pulse aja, tekan lepas, tekan lepas Jadi aku maunya tomatnya tuh nggak sampai halus banget, masih ada sedikit teksturnya Wajan bekas goreng tadi aku panasin lagi minyaknya, masukin lagi deh Bumbu yang udah dihalusin, supaya sambalnya lebih mateng, lebih wangi dan lebih enak lagi Kalau dimasak kayak gini, bantu juga supaya sambalnya itu lebih awet ya Karena kandungan airnya udah habis dan nantinya jadinya lebih awet karena bersisa minyaknya aja Entah kenapa ya, kalau bikin sambal terasi itu, serumahku pasti wangi banget Yuhuu, aku bikin 2 tempat Yang satu di mangkok, karena mau langsung ditaruh di meja makan Satunya lagi di toples, karena mau disimpen di kulkas buat stok Ah, ini goreng tempe atau tahu aja, dimakan sama lalapan dan nasi anget Enak banget loh By the way, yang belum gajian, ini penyelamat banget Enjoy! Semua alat masaknya, blender, wajan, sutil, sama kompor listriknya pakai Idealife Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis Yang mau bikin di rumah, ini dia bahan-bahannya Yuk bikin teman-teman sambal terasi penyelamat bulan tua Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di-share Bye-bye, happy cooking!